CERITA RAKYAT DARI JAMBI Cerita Rakyat Dari Jambi berjudul Putih Kusumba Pada zaman dahulu kala, di Jambi hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Umur pernikahan mereka sudah cukup lama, berbagai usaha pun telah mereka lakukan. Namun belum juga mendapatkan tanda kehadiran seorang anak. Sepasang suami istri itu tidak putus asa. Hingga tiba pada suatu malam, suami istri tersebut bermimpi bersama. Di dalam mimpinya, mereka bertemu dengan seorang kakek yang tidak dikenal. Saya tahu, kalian pasti menginginkan seorang anak. Iya, kami sangat menanti kehadiran seorang anak. Benar kakek, bagaimana caranya? Carilah rebung yang dililit ular di sawah, lalu masaklah rebung tersebut dan makanlah. Maka apa yang kau inginkan akan terwujud. Pada keesokan harinya, saat mereka terbangun dari mimpi, mereka merasa aneh. Mengapa kita bermimpi yang sama? Iya, ini sangat aneh. Tapi pasti ini pertanda baik. Kita ikuti saja petunjuk si kakek. Saat hari sudah siang, mereka berangkat ke pinggir hutan untuk mencari rebung yang merupakan tunas dari pohon bambu yang masih muda. Biasanya, rebung dijadikan sebagai lauk pauk. Sepasang suami istri tersebut mengamati satu persatu rebung. Apa akan ada rebung yang dililit ular sawah? Setidaknya kita berusaha untuk mencarinya. Setelah cukup lama mencari, mereka menemukan seekor ular yang sedang melilit rebung. Hah, itu dia. Tapi bagaimana cara kita menangkapnya? Kita katakan saja pada ular itu. Apa tujuan kita? Sang istri pun mengangguk setuju. Sang suami pun menceritakan mimpinya kepada ular yang melilit rebung tersebut. Jika kau membutuhkan rebung yang kulilit, ambillah. Namun kau harus membuat perjanjian denganku. Eh, perjanjian apa yang kau maksud? Kalian berdua harus berjanji padaku. Jika anak kalian adalah laki-laki, maka kau berhak memilikinya. Pasangan suami istri tersebut mengarutkan alis kebingungan. Lalu ular melanjutkan ucapannya. Namun, jika anakmu perempuan, maka kalian harus menyerahkannya kepada aku. Mendengar syarat tersebut, mereka terkejut. Itu adalah syarat yang sangat berat. Setelah berpikir, mereka pun setuju. Baiklah, kami menyanggupi persyaratanmu. Tapi kami akan memberikannya saat anak kami berusia tujuh tahun. Ular pun melepaskan rebung dan memberikannya kepada suami istri tersebut. Baik, ambillah rebung ini. Kemudian, sepasang suami istri tersebut membawa rebung itu pulang ke rumah. Di rumah, sang istri langsung memasak rebung dan menyantapnya bersama sang suami. Sesuai dengan isi mimpinya ketika bertemu sang kakek. Wah, masakanmu sangat enak. Mudah-mudahan benar setelah ini ada jalan untuk keturunan kita. Waktu begitu cepat berlalu. Hingga pada suatu pagi, sang istri merasakan perubahan pada dirinya. Seperti ada yang aneh dengan diriku. Ternyata, sang istri sudah mulai mengandung. Sepasang suami istri tersebut sangat bahagia sekaligus gelisah tentang jenis kelamin jabang bayi tersebut. Sembilan bulan berlalu, akhirnya sang istri melahirkan seorang anak. Anak kami laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mendengar itu, sepasang suami istri tersebut sangat kaget. Mereka mengingat kesepakatannya dengan sang ular. Itu artinya dalam tujuh tahun? Sudahlah, jangan terlalu banyak memikirkan hal itu. Akhirnya, bayi perempuan yang lucu dan sehat itu diberi nama Putih Kusumba. Ia tumbuh menjadi anak yang lucu dan mengemaskan. Kedua orang tuanya semakin gelisah. Karena kini Putih Kusumba telah berumur tujuh tahun. Umurnya sudah tujuh tahun? Mungkin ular itu sudah lupa dengan perjanjian kita. Ular apa ya? Tidak nak, kau bermain saja. Karena tak sanggup menepati janjinya dengan sang ular, mereka memutuskan untuk menyembunyikan Putih Kusumba di dalam rumah dan tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kau jangan pernah pergi kemanapun ya. Di sini saja. Jangan kelihatan siapapun. Iya, Ibu. Pada suatu ketika, sang suami hendak pergi berlayar keluar pulau. Sebelum pergi, sang suami berpesan kepada istrinya. Aku harus pergi mencari nafkah. Dengan terpaksa, aku harus meninggalkan kalian, kau dan juga Putih. Tolong jangan keluar dari rumah, meskipun sebentar. Jangan sampai ular itu punya kesempatan untuk merebut kebahagiaan kita. Beberapa hari setelah suaminya berangkat, sang istri hendak membawa Putih Kusumba mandi di sungai. Oh, bosan sekali di rumah. Kamu belum pernah mandi di sungai ya? Bagaimana jika kita ke sana? Wah, pasti seru, Bu. Sang istri lupa akan pesan suaminya. Ia malah mengajak Putih Kusumba mandi di sungai. Dan saat sedang asik bermain di sungai, tiba-tiba datang ular sawah dan melilit Putih Kusumba. Putih Kusumba berteriak panik dan sang ibu juga. Anakku! Namun sang ibu tidak bisa mengejar ular yang membawa Putih Kusumba. Ia hanya bisa menangis di tepi sungai. Aku lupa. Seharusnya aku tidak membawa Putih Kusumba keluar rumah. Sementara itu, Putih Kusumba dibawa oleh sang ular ke tebing yang menjorok ke laut. Di sana Putih tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa duduk dan menangis menatap perahu nelayan yang lalu lalang di bawah tebing. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa lari kemanapun. Tolong! Sesekali, sang Putih meminta tolong ke nelayan di bawahnya. Namun tak ada yang mendengar teriakannya. Sehari-hari, sang Putih hanya diberikan buah-buahan yang dibawakan ular untuknya. Pada suatu hari, sang ular bertanya, Seberapa besar ukuran hatimu, gadis kecil? Sebesar jeruk. Beberapa hari kemudian, sang ular bertanya lagi, Sekarang, seberapa besar ukuran hatimu? Sebesar mangga. Setiap Putih memandangi bawah tebing, ia hanya berharap ayahnya lewat sana dan menolongnya. Andai saja, ayah berlayar ke sini. Selang beberapa hari, sang ular kembali mendatangi Putihku Sumba. Hai, gadis kecil. Seberapa besar ukuran hatimu sekarang? Sebesar kelapa. Hmm, berarti sudah saatnya aku berpesta nanti malam. Sang ular berniat untuk mengundang sepuluh teman ular lainnya untuk menyantap Putihku Sumba. Kau akan jadi makananku dan teman-temanku nanti malam. Hahaha. Putihku Sumba terus menangis ketakutan. Ia berharap sebelum malam datang, ia sudah bisa pergi dari sana. Hahaha. Saat hari menjelang sore, Putihku Sumba melihat sebuah perahu yang berlayar tak jauh dari tebing. Dari perahu tersebut, terlihat seorang lelaki yang ia kenal. Ternyata benar. Itu adalah ayahnya. Saat perahu itu melintas tepat di bawah tebing, Putihku Sumba langsung berteriak. Ayah! Tolong putih! Ayah! Mendengar suara anaknya, sang ayah memperhatikan keadaan sekitar dan ia melihat puternya berada di atas tebing sambil menangis. Anakku, mengapa kau di atas sana? Tolong putih ya! Jekar ular akan memakanku ya! Sang ayah ingat ular sawah yang ia temui beberapa waktu lalu. Melompatlah nak, ayah akan menangkapmu. Meskipun takut akan ketinggian, Putihku Sumba memberanikan diri untuk melompat dari tebing tinggi itu. Badan Putihku Sumba berhasil ditangkap oleh ayahnya. Kau berhasil, nak. Kau tidak apa-apa. Iya, ya. Aku hanya takut. Takut sekali. Tak lama, ular sawah itu datang dan terkejut bahwa Putihku Sumba tidak ada. Ia melihat seorang lelaki dan gadis kecil yang berlayar di lautan bawah tebing. Kesepuluh teman ular sawah itu sangat marah. Ia merasa ditipu. Akhirnya mereka menyerang si ular sawah. Kau berbohong. Benar, serang saja dia. Makan saja dia untuk makan malam. Tidak, jangan makan aku. Kini, ular sawah itu telah mati di makan temannya sendiri. Dan Putihku Sumba telah kembali ke rumahnya dengan selamat. Keluarga kecil itu kini hidup tenang dan bahagia. Terima kasih CDB.